. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu, 17 April, mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggir dan jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan, dan prinsip operasi telah disetujui oleh staf umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan YF Galan. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa selasa, 16 April lalu, pihaknya telah membeli sebanyak 40 ribu tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui, kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Pada pelan-pergir dan yenil tersingkan kepada tempat yang terk flexibil membuat gambaran, Amasar mempergir dan jutaan dan jutaan. Mereka terkaren yang mencari perlindungan terkansat 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 terkansat. Terima kasih.